selamat menikmati tekunilah salat kepada Nabi Muhammad karena diterimanya itu pasti sama Allah tanpa ragu amal kita antara diterima atau ditolak semua amal kita bisa diterima bisa ditolak antara dua belum jelas sampai sekarang amal kita diterima atau ditolak kecuali salat sama Nabi Muhammad kecuali salat sama Nabi pasti diterima bagaimana apakah salat itu pasti diterima hatta walaupun tidak ikhlas hatta walaupun ria pembahasan ini rasanya perlu dibahas juga anda baca di kitab Sa'adatul Darain di salat ala Syedil Kaunain Syekh Yusuf Ibn Ismail yang membahas bagaimana orang yang salat kepada Nabi itu dengan tidak ikhlas dengan ria apakah orang yang salat itu pasti diterima sama Allah beliau mengatakan bahwa para ulama mengatakan bahwa salat sama Nabi Muhammad salat ala Syedil Kaunain pasti diterima itu betul karena salat itu doa dan doa pasti diterima sama Allah apalagi hubungannya sama Nabi masa gak diterima ya Allah saya minta motor bisa iya bisa kagak iya buat ente ntar gak baik ya Allah saya minta mobil saya minta duit banyak saya minta ini sih bisa baik bisa gak tapi kalau ya Allah limpahkan salat buat Nabi masa gak baik masa enggak ah gak mau buat Nabi Muhammad masa lo begitu gak mungkin makanya pasti diterima nah itu yang dimaksud pasti diterima sama Allah dan Allah pasti persembahkan untuk Nabi apa yang kita minta itu berupa salat tapi orang yang ria bersalat apakah dia dapat balasan salat itu itu yang jadi pertanyaan kalau diterima enggak pasti diterima tapi apakah dia dapat balasannya dapat rahmat dapat derajat ya menurut ulama mengatakan untuk dapat balasannya hanya orang-orang yang ikhlas kalau dia ria bagaimana gak dapat katanya diterima iya diterima sama Allah salatnya dipersembahkan untuk Nabi Allah kasih Nabi tetap berkat dia tuh karena permintaan dia tapi kalau buat dia dapat apa enggak semua ibadah butuh semua ibadah butuh semua ibadah butuh semua ibadah butuh mengarep pengen pengen mendapatkan dunia tapi saya murni dari aku jadi dibutuhkan keikhlasan tetap butuh keikhlasan untuk mendapatkan balasannya kayaknya terlalu bagaimana jadi agak-agak khawatir kita ria sama Allah pakai media salawat bagaimana itu takut songong sama Nabi melakukan satu kesalahan dengan medianya salawat kepada Nabi jadi perlu diluruskan bahwa yang dimaksud diterima itu adalah diterima untuk Nabi untuk dianya tetap butuh keikhlasan